Terima kasih ada bersama kami di seputar Manuraya Malam, Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran melalui tim anotasi akademisi memberikan pernyataan dan anotasi putusan perkara Desa Pembebasan Maredani Mamik. Tim anotasi nilai bahwa penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti bertetangan dengan pasal 18 UU PTPK. Dikadakan kasus tersebut tidak berkaitan dengan kerugian negara. Jumat sore bertempat di ruang auditorium Magister Hukum Universitas Pajajaran Kota Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran melalui tim anotasi akademisi menggelar acara pernyataan dan anotasi putusan perkara Desa Pembebasan Maredani Hamaming. Tim anotasi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran 4 yang dihadiri oleh akademisi hukum ternama seperti Dr. Sigit Suseno SHMH Hum, Dr. Soma Wijaya SHMH, Dr. Elis Rusmiati SHMH, Dr. Erika Magdalena Chandra SHMH, Budi Arta Atmaja SHMH, dan Septo Ahadi Atmasasmita SHLL memberikan pandangan krisis terkait putusan hakim majelis dalam kasus ini. Perbuatan terdakwa Mardani Hamaming tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang PTPK berdasarkan minimal dua alat bukti dalam fakta persidangan. Tim anotasi menilai bahwa penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang PTPK hanya berlaku pada tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan kasus ini tidak berkaitan dengan kerugian negara. Kami sebagai tim anotasi, ya tadi sudah sampaikan beberapa orang yang memang mengkaji putusan itu, ternyata ada poin-poin yang memang itu harus kita pertanyakan, kita kaji lagi. Dari sisi akademik ya, bahwa penerapan pasal, terutama pasal 12 huruf B ulang-ulang PTPKOR terjadi tidak cukup bukti. Tidak mempunyai relevansi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Haji Maming. Karena apa? Karena disitu tadi, saya katakan tadi. Jadi beberapa unsur yang memang itu dipastikan atau memang didapatkan ternyata tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Dr. Soma Wijaya juga menggarisbawahi bahwa tuduhan penerimaan hadiah oleh Mardhani Hamaming hanya didasarkan pada asumsi tanpa adanya kekuatan pembuktian yang sah di persidangan. Namanya proses pembuktian. Di dalam proses pembuktian itu ada yang disebut dengan proses verifikasi. Semua di verifikasi, semua dicocokkan. Nah, ada satu yang agak terputus ketika ditemukan ada alat-alat bukti, ada keterangan saksi dan sebagainya. Tapi ada satu, karena yang namanya pasal 12 B itu berkaitan dengan penerimaan suap atau katakanlah gratifikasi tadi ya, itu harus ada yang menjadi alat bukti atau dasar pembuktian dari mana itu sampai kepada si penerima tadi. Berdasarkan hasil kajian, tim Anotis Fakultas Hukum Universitas Pajajaran 4, agar Mardhani Hamaming dibebaskan dari semua tuntutan dan dipulihkan nama baik serta martabatnya.